Salam Rahyu buat semuanya masih dengan Kang Tro Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kepada Tuhan semesta alam Kepada rasa bakti kepada kedua orang tua Kepada leluhur kita, kepada guru dan para sesepuh Pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tanda-tanda terbaru Akan kemunculannya Satrio Piningit Sosok Satria yang ditunggu-tunggu Oleh masyarakat Nusantara untuk mengembalikan Tatanan kemakmuran di bumi Nusantara ini Tanda-tanda terbaru yang sudah muncul saat ini Adalah pertama Adanya zaman goro-goro Banyak permasalahan Menerpa Dunia Bukan hanya Nusantara Tapi menerpa dunia Yang kedua Timbulnya banyak musibah Yang tidak menentu kedatangannya Yang ketiga Datangnya musim tidak menentu Sehingga Dari ketiga ini menimbulkan banyak kebingungan Dan tanda-tanda yang keempat Mulai bermunculannya Anak-anak muda Dengan pengetahuan ilmu tua Anak-anak muda Tetapi pengetahuannya ilmu-ilmu tua Yang kelima Munculnya kembali Ajaran-ajaran terdahulu Ini sudah mulai kita bisa rasakan Dimana ajaran-ajaran orang dulu Sudah banyak diminati Sudah banyak digandrungi Bahkan banyak dicari-cari Oleh generasi Baru Yang ke Tujuh Sudah mulai Banyak yang Ingin tahu Tentang sejarah Ini sudah marah juga Sudah banyak yang Menggali Mengungkap Misteri-misteri Sejarah yang terpendam Yang ke Delapan Mulai timbulnya Kembali Kesadaran Diri Untuk mencintai Ibu Pertiwi Dimana Para generasi Sudah kembali Menyadari Akan rasa cinta Dan bangga Kepada negerinya Sendiri-sendiri Kepada adat Budayanya Sendiri-sendiri Kepada Ajaran-ajaran Leluhurnya Sendiri-sendiri Yang ke Sembilan Sudah Mulai Timbulnya Kemakmuran Di berbagai Pelosok Orang-orang Desa Orang-orang Pegunungan Hidupnya Sudah terlihat Mulai Makmur Dan yang Terakhir Yang ke Sepuluh Mulai Diajarkannya Kembali Ajaran-ajaran Para Leluhur Ini Mungkin Hanya Sepuluh Tanda-tanda Dari Sekian Banyak Yang saya Sampaikan Dimana Anak negeri Ibu Nusantara Ini Sudah Kembali Menumbuhkan Kesadaran Diri Sudah Memunculkan Kembali Cara-cara Leluhur Terdahulu Dalam Menghargai Ibu Pertiwinya Dalam Menghargai Dirinya Sendiri Dan Banyak Pemuda-pemuda Atau Generasi Penerus Bangsa Yang sudah Mulai Mencari Pencerahan-pencerahan Menggali Sejarah-sejarah Disinilah Tanda-tanda Satriopi Ningit Ini Akan Segera Hadir Karena Satriopi Ningit Ini Bukanlah Manusia Yang Diturunkan Dari Langit Dijatuhkan Dari Langit Tetapi Satriopi Ningit Ini Adalah Manusia-manusia Generasi Penerus Yang Sadar Diri Yang Kembali Mencintai Ibu Pertiwinya Yang Kembali Mengharapkan Kemakmuran Dalam Hidupnya Yang Bisa Keluar Dari Rasa Kebingungannya Selama Ini Sehingga Kembali Berjuang Berjuang Demi Kemakmuran Orang Banyak Serta Berjuang Mewujudkan Kembali Ajaran-ajaran Leluhur Di Bumi Nusantara Ini Dan Para Satriopi Ningit Hanya Akan Diketahui Oleh Orang-orang Yang memiliki Kesadaran Tinggi Dalam Hidupnya Tidak Bisa Diterawang Keberadaannya Tapi Ada Dimana Dimana Orang Ada Kesadaran Diri Dimana Orang Tumbuh Rasa Cinta Dengan Negrinya Sendiri Disitulah Akan Terlahir Satrio Satrio Piningit Baru Yang akan Memperjuangkan Nasib Orang Banyak Sehingga Apa yang Dicita-citakan Oleh Para Leluhur Nusantara Menjadi Sebuah Kenyataan Nusantara Kembali Ketatanan Yang Bisa Memberikan Keadilan Kemakmuran Kesejahteraan Untuk Orang Banyak Dan Bahkan Bisa Menjadi Contoh Ataupun Mercusuar Di Dunia Semoga Bermanfaat Buat Semuanya Apabila Ada Kurang Lebihnya Saya Hanya Manusia Biasa Kita Hanya Meneliti Ataupun Menyikapi Tentang Fenomena Fenomena Yang Terjadi Saat Ini Dari Saya Terima Kasih Salam Cerdas Salam Rahayu 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 Saku Dumadi Terima 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 kasih.